Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Berikan satu perjanjian kepada beberapa konten yang menyinggung soal masalah Bagaimana sih caranya kita sebagai pengganti CCTV Seperti itu ya Jadi supaya mengetahui pelaku lah katakanlah seperti itu ya Ibarat kata orang kemalingan Jambret Tabrak lari misalnya gitu ya Bagaimana caranya kita mendapatkan pelakunya Selain CCTV Kalau seandainya disitu tidak ada CCTV Bagaimana caranya mencarinya seperti itu ya Kalau kita kembali kepada Masalah yang dulu Yang dengan media air Termasuk dikombinasikan dengan Inok Rakan Telapak bayangan Saya sudah punya masalah Mengenai bagaimana caranya kita melalui air Seperti itu ya Seperti kita melihat di kaca Diri sendiri seperti itu ya Cuma bedanya kalau kita melihat di air Kita bisa melihat pelakunya Kalau kita kembali masalah ilmu melihat di air Sebetulnya setara dengan orang yang memiliki alis spiritual ya Yang memiliki ilmu-ilmu tertentu ya Maka saya dari awal sudah banyak membicarakan tentang masalah pembelajaran ya Kita memasalah pelatihan penajaman mata batin atau panca indera Itu modem utama Saya sudah sering singgung ya Yang kedua Tadi menyinggung masalah bagaimana caranya kita mendapatkan pelaku melalui air Sebetulnya dasarnya tadi Pelatihan Mempertajam mata batin atau Panca indera ya Itu yang pertama Harus punya dasar itu dulu Nah yang kedua Misalnya kita punya suatu tempat nih ya Pak kecil lah ya Kasih air Seperti itu Anda doakan Tapi kalau dasarnya tadi Membelajari masalah Mempertajam ya Mempertajam ilmu Mata batin atau panca indera Berarti kita sudah tahu amalannya seperti apa Coba untuk saudara saudaraku yang kebetulan memang belum paham silahkan melihat di konten-konten sebelumnya Yang judulnya Yaitu Melatih ketajaman mata batin atau panca indera ya Nanti amalannya sama disitu Hanya satu niat perbedaan seperti ini Misalnya tadi saya katakan Ambillah air satu bak kecil ya Tidak usah pakai penuh lah Kira-kira dikurangin sedikit Bahwa Tiga per empatnya bak Ya ada ya Bak kecil kan ada Lantas Anda niatkan Sesuai dengan amalan-amalan yang sebelumnya itu sama Dengan yang Ada yang mempertajam Pelatihan Penajam Ketajaman mata batin dan panca indera ya Ayah perbedaan niatnya gini Di depan air tadi yang sudah disiapkan Ya Allah Bila kekuatan dan ketajaman mata batin hamba Agar Mata batin hamba bisa melihat sesuatu yang ada di air tersebut Sesuai dengan pelaku Hamba ingin mengetahui siapa pelakunya Misalnya seperti itu ya Tentang apa Seperti ini sekali Nanti disitu Tiupkan setelah Membaca Ayat kursi ya Dengan lah Walau walau Lillahi al-aliladih Anda tiupkan ke air Tiga kali Lantas Anda perhatikan Sesara-sara sama Air tersebut Karena Anda sudah mengamalkan Sesuai dengan apa Membelajaran Pelatihan Mempertajam Mata batin Atau panca indera ya Banyak niatnya saja Yang beda Kan disitu kan pakai air Kalau dulu kan bukan pakai air Tapi gerakan bayangan Lapak tangan Kan begitu Atau Dengan melalui Minyak safaron Seperti itu ya Ada juga melalui air doa Itu kan beda Semua melalui air doa kan buat sirang Buat nyipratin ya Dengukup rumah Atau yang bermasalah Tapi kita bicarakan Bagaimana caranya kita melihat pelaku yang ada di air Berarti kita butuh Tempat yang lebar Seperti bak kecil Seperti itu kan Niatkan Tiupkan tiga kali Lantas perhatikan Karena Anda sudah belajar Amalan-amalan yang ada di Pempertajam Ketajaman matabatin Dan panca indera Nah Bagi yang sudah paham Sebelumnya ya Mudah-mudahan Anda lebih gampang ya Tinggal niatnya doang bedanya Siapkan air Ketua kecil Kalau memangnya kebetulan baru Mengikuti Silahkan Anda buka Channel Asadang Di konten-konten yang berjudul Pelatihan Mempertajaman matabatin Dan panca indera Ya Insya Allah Kalau memang Anda Mau menjadi seorang Alis spiritual yang Benar-benar profesional ya Latihlah dengan benar Dengan khusus ya Dengan baik Menjaga ini Seperti itu ya Dan tetap istighamah Dan tetap menjaga Salat tiga perat Selain salat-salat wajib Yang ada ya Dan Usahakan puasa Senin kemis Apabila Selain Kita sudah Menakukan Amalan-amalan tersebut Atau sehari puasa Sehari tidak Sehari puasa Sehari tidak Seperti itu ya Dan Kembali lagi Kepada Seluruh Sahabat-sahabat Yang setia Sudah Mempelajari Amalan-amalan Yang ada Atau Mengetahui pelaku Melalui air Untuk dilihatkan Seperti itu ya Jadi Anda sendiri Anda yang mempelajari Anda yang akan mengetahui sendiri Tidak semua orang Bisa mengetahui Kecuali kalau ada Pemandu Seorang guru Bisa Sekalipun Anda orang awam Kalau orang mempinter Kan beda Cuman Diolaskan matanya Anda kan mengetahui langsung Tanpa harus belajar Tapi sifatnya sementara Tapi kalau memang Anda Mengetahui Belajar dari awal Memang lebih bagus Tidak harus Ketergantungan guru Itu namanya Membeli pada katanya Sebentar doang Habis itu udah Tapi lebih baik Dibajari Kita bisa merasakan Oh iya Ternyata Berat juga Bagus Jadi Kelita punya ilmu Sebab Tolong sesama Bukan untuk Pribadi saja Tapi Bisa Untuk kemeslahatan Menolong banyak orang Seperti itu ya Demikianlah Saudara Pendengar yang Belajar di Sultanahir Indonesia Mampu di Jawahasa Jakarta Selatan Dan negara kita Semoga kita Tetap dalam Lindungan Allah Seperti Allah Waktu jatuh Kambar Setelah negara Bicara mengenai Bagaimana Mendeteksi Pelaku Kejahatan Melalui Melihat Di air Ya Mudah-mudahan Anda puas Amalannya ada di Konten sebelumnya Yang berjudul Melatih ketajaban Mata Batin Atau Paca Indra Ya Nanti bedanya Hanya niatnya Di depan air Di depan air Di pang kecil Seperti itu Semoga Anda puas Terima kasih Apalagi Tanya-tanya Tanya-jawab Seperti dunia lain Apabila ada Salah-salah Kata Apalagi Tengah-tengah 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 Saya berhubungan Wassalamualaikum Warahmatullahi Bobrogato Tengah-tengah